Selamat menikmati Kasus antigen bekas Erick Thohir Murka hingga pegawai dan direksi kimia farma diagnostika dipecat yang dilansir oleh kompas.com pada tanggal 17 Mei 2021 Kasus penggunaan antigen bekas yang dilakukan oleh Oknum Petugas PT Kimia Farma Diagnostika memasuki tahap baru yaitu Menteri BUMN Bapak Erick Thohir akhirnya mengambil langkah tegas dengan memecat seluruh direksi dari anak usaha PT Kimia Farma Apoti yang sahamnya dimiliki oleh BUMN Farmasi yaitu PT Kimia Farma TBK Kasus ini bermula dari ditangkapnya 5 orang petugas pada akhir 27 April 2021 Di Reskrimsus Kolda Sumatera Utara mengamankan 5 orang petugas laboratorium rapid antigen dari Kimia Farma di Bandara Internasional Kuala Namu atas dugaan penggunaan alat tes antigen bekas Penggerbekan dilakukan setelah polisi mendapati keluhan dari para calon penumpang pesawat yang mendapatkan hasil rapid antigen positif COVID-19 dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan alat rapid tes antigen yang telah dipakai sebelumnya atau didaur ulang Persiapan untuk menghadapi resiko reputasi yang sedang genting Dalam manajemen krisis, bimbingan dan praktik yang baik krisis adalah situasi abnormal, tidak stabil, dan kompleks yang merupakan ancaman bagi setujuan strategin reputasi atau keberadaan suatu organisasi Analisis SWOT, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT telah menjadi alat fundamental bagi organisasi untuk mengevaluasi posisi mereka di pasar dan digunakan secara luas untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi Kaitan dengan kasus Kimia Farma adalah Kimia Farma telah berhasil mengambil keputusan tepat di tengah manajemen krisisnya Dengan memecat 5 oknum tidak bertanggung jawab Karena kasus ini merupakan sebuah ancaman yang harus diatasi untuk tetap menjaga reputasi Kimia Farma Jadi ada kategori dari resiko reputasi Nah kategori ini dibagi menjadi dua Ada eksternal dan ada internal Eksternal itu dari luar dan internal itu dari dalam Nah dari internal sendiri itu dibagi lagi menjadi dua Ada resiko keselamatan dan resiko kinerja Yang pertama resiko keselamatan yaitu resiko ini terjadi karena adanya kegagalan Biasanya hal ini merupakan resiko yang mengancam keselamatan Contohnya karena terjadi kecelakaan kerja, kerusakan produk, kemacetan komputer, dan informasi yang rusak Kedua ada resiko kinerja Resiko kinerja terjadi karena krisis yang disebabkan oleh faktor sosial atau manusia Dan manajemen yang bersumber dari dalam perusahaan Contohnya seperti kegagalan teradaptasi, sabotase, dan aktivitas legal Selain itu ada resiko dari luar Resiko dari luar atau eksternal ini dibagi lagi menjadi dua Ada resiko keamanan dan resiko kebijakan Nah resiko keamanan adalah resiko yang terjadi karena krisis yang disebabkan oleh faktor ekonomis yang terjadi di luar perusahaan Contohnya kerusakan lingkungan, bencana alam, krisis sosial, kerusakan sistem berskala luas Kemudian yang kedua adalah resiko kebijakan Resiko kebijakan adalah resiko yang terjadi karena krisis yang disebabkan oleh faktor sosial di luar lingkungan organisasi Adanya orang atau kelompok yang bereaksi secara negatif terhadap perusahaan Contohnya sabotase dari luar, teroris, pemalsuan produk, simbolik projection, dan off-site produk tempering Nah selain itu resiko reputasi dibagi menjadi luar dan dalam Resiko reputasi pun dibagi lagi Ada yang insiden dan ada yang issue Yang insiden itu apa sih? Yang insiden adalah resiko keselamatan dan resiko keamanan Kenapa mereka dibilang insiden? Karena mereka adalah sebuah kejadian yang terjadi di luar dugaan dan disebabkan oleh faktor teknis Nah kalau yang issue, issue itu adalah sebuah masalah Jadi yang termasuk issue adalah resiko kinerja dan resiko kebijakan Kenapa mereka masuk ke issue? Karena mereka, resiko-resiko ini membahas tentang sebuah masalah Dan rata-rata dipengaruhi oleh faktor sosial atau manusia Sehingga resiko kinerja dan resiko kebijakan termasuk resiko issue atau resiko yang bermasalah Nah dalam hal tersebut insiden selalu menjadi sebab dari sebuah masalah Dan akhirnya issues itu bisa dibilang sebagai akibat dari insiden Dari tabel yang saya jelaskan Memiliki pengaruh atau keterkaitan Memiliki keterkaitan terhadap kasus kimia farma antigen bekas Yaitu kasus ini termasuk resiko Resiko yang membahas tentang resiko kinerja Di mana resiko ini bersumber dari dalam perusahaan Contohnya itu sabotase dan aktivitas ilegal Yang dapat kita ketahui adalah aktivitas pemalsuan antigen bekas ini Termasuk aktivitas yang ilegal dan itu termasuk dalam resiko kinerja Baik berikutnya mempersiapkan kebijakan Krisis yang sebenarnya dapat muncul dimanapun kita berada terutama dalam dunia bisnis Dapat memiliki konsekuensi bagi seluruh organisasi Ada beberapa orang yang dapat mengelola krisis kesiapan Salah satunya senior atau petinggi-petinggi perusahaan Pada analisis SWOT, strength atau kekuatan Menerujuk pada elemen internal organisasi yang memudahkan pencapaian tujuannya Kaitan dengan kasus kimia farma adalah Pada kasus kimia farma, Menteri BUMN atau Badan Usaha Milik Negara Yaitu Erick Thohir Mengambil langkah tegas dengan memecat seluruh direksi Dari anak usaha PT Kimia Farma Apotek yang sahamnya dimiliki oleh BUMN Farmasi Untuk menjaga dan mengatasi stigma negatif terhadap kimia farma Sebuah kekuatan perusahaan dapat dilihat dari sebuah perusahaan menghadapi krisis Kimia Farma memperlihatkan kekuatan perusahaan mereka untuk menyikapi hal ini Dengan memecat oknum-oknum tersebut Kemudian, kalau optional, lebih membahas mengenai taktik atau cara untuk mengecahkan masalah di krisis Karena dengan produk bikersi, itu memberitahukan sebagai krisis Bahwa produk atau pesan kami yang terdiri, saluran publik tetap menglihat setelah terjadi Contohnya satu dari krisis yang dikatakan, yaitu memberikan sosialisasi kepada krisis Bahwa kimia farma akan mengecek krisis taruh berkait dengan krisis yang akan berhasil Contohnya Selanjutnya, ada anti-identical Yaitu tanggapan daripada pesan krisis yang pandai Krisis yang mengecek krisis Krisis yang mengecek krisis Krisis yang mengecek krisis 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 Mempersiapkan pemimpin Ada peran kepemimpinan yang berbeda dalam krisis Fokus bagian ini adalah kepemimpinan situasional Bagaimana para pemimpin beradaptasi untuk memimpin CMT Tetapi, krisis juga membutuhkan kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik yang luas Yang pertama adalah tentang memimpin organisasi dalam krisis mempertahankan dukungan dan kepercayaan rekan kerja Analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, merujuk pada elemen internal organisasi yang memudahkan pencapaian tujuannya Nah, pada kasus Kimia Pharma, bahwa Kimia Pharma sudah menyiapkan pemimpin untuk mengambil keputusan mereka Yaitu Erick Thohir Erick Thohir ini selaku Menteri BUMN sebagai pemimpin tertinggi yang menaungi Kimia Pharma Untuk itu, Erick Thohir diambil untuk memberikan keputusan atau kebijakan dalam kasus ini Kekuatan dalam kasus ini adalah Kasus ini ditangani secepat mungkin dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang tepat Sebab kasus ini sudah merugikan banyak masyarakat Baik, berikutnya adalah mempersiapkan struktur Struktur manajemen krisis harus memberdayakan orang lain atau tim yang tepat pada tingkat yang tepat untuk membuat, menerapkan, dan mengkomunikasikan keputusan Ini adalah kerangka kerja yang memungkinkan manajemen krisis yang sukses Analisis SWOT yang cukup menonjol adalah peluang Kimia Pharma pun memiliki struktur untuk mengambil langkah keputusan pemecapan Keputusan ini tidak hanya kehendak Erick Thohir saja Namun, keputusan dengan petinggi bersama Struktur ini juga dirancang dengan baik dapat memberikan sebuah peluang untuk Kimia Pharma mendapatkan sebuah kepercayaan kembali oleh masyarakat yang mungkin sudah kecewa atas kasus ini Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Selanjutnya, disini ada menerapkan keputusan Terima kasih telah menerapkan keputusan dan juga di kontrol orang yang diperlukan selanjutnya memiliki tangan yang masih gini seperti halnya pada kontrol yang akan diperlukan terlihat dari jangka ikan melalui sondal meneliti kasus dengan cepat dan memperhatikan pertumbuhan yang telah diperlukan selanjutnya pada kontrol business atau kelemahan dalam menelan kasus yang diperlukan sekerja yang besar sebagai peninjamnya yakni menggunakan batu aparat hukum dan aparat kepolisian selanjutnya pada kontrol yang kompetitif atau kebuang kelihatan aparat hukum dan aparat kepolisian sangat menurutmu untuk diadaannya penyelidikan dan penanganan kasus yang diperlukan sehingga memudahkan kasus ini untuk diperlukan dengan cepat dan perhatian adeketik atau ancaman banyaknya pegawai krisis dan handal dan kimia parma yang dipecat karena terlibat pada saat di jangka kasus dapat menimbulkan penerbangan kinerja perusahaan itu ke depannya selanjutnya tarikannya dengan persiapan jadi jika dikaitkan dengan parma terimakitifis dengan alat hukum selanjutnya pada kontrol terlihat dari cara ekologi serta bahwa bahwa yang mempunyai kasus dengan profesional tugas dan yang menjawab selanjutnya pada kontrol yang menutupi atau kelemahan selanjutnya dalam menangani kasus yang di jangka diperlukan sekali lebih besar sebanding menunjangnya yakni mengenal bantuan aparat hukum dan alat hukum kepolisian selanjutnya pada kontrol yang diperlukan maka peluang tidak hanya penyakitifis pada kesakitan elektronik dibantu dengan penyakitifis dengan penyakitifis atau evaluasi terhadap kinerja lama yang diperlukan yang diperlukan supaya dinerja perusahaan dapat berjalan dengan baik selanjutnya apalagi satu penyakitifis yang diperlukan yang diperlukan banyak penggara saya akan menjelaskan kaitan dari mempersiapkan budaya dan higienan dengan analisis SWOT yang pertama itu adalah strange atau kekuatan PT Kimia Farma Diagnostika sudah memiliki budaya internal perusahaan yang kuat dan baik karena perusahaan tersebut sudah mengambil langkah yang baik yaitu dengan menjadikan Bapak Arief Tohir dan Korporas Sekretari Kimia Farma yang satu suara untuk memberikan statement dalam penanganan kasus antigen bekas ini selanjutnya adalah weakness atau kelemahan terdapat oknu atau pegawai sebagai internal perusahaan yang melakukan penjualan antigen bekas tersebut sehingga tujuan PT Kimia Farma Diagnostika untuk mengajak masyarakat agar melakukan tes antigen di perusahaan mereka menjadi lebih sulit atau terhambat Opportunities PT Kimia Farma Diagnostika memiliki aspek eksternal yang dapat membantu dalam mengatasi krisis yaitu holding BUMN Farmasi dari Dinas Kesehatan dan juga lembaga sertifikasi untuk melakukan pengingkatan pengawasan mutu dalam pelayanan pelanggan yang terakhir adalah threats atau ancaman ancaman dari adanya krisis ini yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat untuk melakukan tes antigen di Kimia Farma selanjutnya pada sub-bub budaya dan hubungan ini di buku terdapat pemaparan krisis mengenai kasus BT dan Olimpiade dan Paralimpiade London tahun 2012 BT ini merupakan salah satu penyidinya layanan komunikasi terbesar di dunia nah BT ini dikonfirmasi pada tahun 2008 menjadi mitra layanan komunikasi resmi Ladan 2012 selanjutnya BT ini memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan komunikasi untuk Olimpiade ladan 2012 ini lalu satu tahun sebelum acara pembukaan atau tepatnya pada tahun 2011 BT ini melakukan persiapan krisis yang kira-kira akan terjadi krisis yang diprediksi akan terjadi itu ada dua yang pertama itu adalah kegagalan teknologi dan yang kedua adalah gangguan niputan media mengenai Olimpiade yang mengalami kegagalan teknologi nah pada buku juga terdapat tabel yang isinya itu adalah pemaparan kira-kira krisis yang kemungkinan terjadi pada Olimpiade dan Paralimpiade London pada tahun 2012 nah pada tabel ini disebelah kiri terdapat internal dan juga eksternal internal ini maksudnya adalah krisis yang datang dari dalam perusahaan organisasi pelaksana acara atau yang lainnya sedangkan yang eksternal ini adalah maksudnya krisis yang datang dari luar perusahaan luar organisasi luar pelaksana acara atau yang lainnya untuk membedakan hal ini sangat mudah karena internal itu kita patokan dari in-nya aja in-nya itu adalah di dalam dan untuk eksternal itu adalah X yang artinya di luar dan di bawah tabel ini terdapat issues led dan juga incident led incident led ini dimaksudkan mengenai keselamatan dan juga keamanan karena biasanya kejadian atau insiden ini terjadi di luar dugaan dan disebabkan oleh faktor teknis sedangkan issues led ini adalah termasuk mengenai kinerja dan juga kebijakan karena krisis ini membahas tentang masalah dan biasanya dipengaruhi oleh manusia atau faktor sosial incident led ini maksudnya adalah dipicu oleh incident dan issues led ini maksudnya adalah dipicu oleh issues atau masalah dan biasanya incident ini selalu menjadi sebab dari terjadinya sebuah masalah atau issues pada tabel ini yang dipicu oleh incident pada bagian internal itu adalah kegagalan atau gangguan pada jaringan game yang mendukung alternasi game penting kegagalan gangguan pada jaringan area lokal untuk LOCOG dan yang terakhir adalah kegagalan atau gangguan pada situs web London2012.com dan untuk issues led atau yang dipicu oleh issues pada bagian internal ini adalah kegagalan etika perusahaan dan juga alokasi tiket sponsor nah pada bagian incident ini biasanya akan menjadi penyebab terjadinya masalah di issues led karena adanya penyebab ini adanya incident ini maka akan terjadi alokasi tiket sponsor atau kegagalan etika perusahaan selanjutnya adalah incident di bagian eksternal yaitu ada pelanggaran keamanan game serangan cybercrime sabotase serangan terorisme dan juga cuaca buruk dan bagian yang dipicu oleh issues pada bagian eksternal ini ada persepsi negatif kalangan atas terhadap sponsor perusahaan nah dalam hal ini yang dipicu oleh incident ini bisa menjadi penyebab terjadinya masalah di issues led dan issues led yang terjadi adalah persepsi negatif dari kalangan atas mengenai program atau sponsor perusahaan tersebut sekian penjelasan dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh